Intro Seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi tentu akan berimbas pada kemajuan sistem perbankan. Dalam waktu yang bersamaan, kemajuan teknologi tersebut justru menyebabkan munculnya kegiatan cybercrime seperti hacking atau pencurian data. Cybercrime dalam kegiatan perbankan sendiri diantaranya aksi kejahatan skimming. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Sili Tonga, pada acara fokus grup diskesian upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan skimming perbankan di Hotel Diraja Jakarta Selatan, mengatakan perkembangan sistem dan layanan perbankan itu juga punya dampak buruknya. Selain itu, menurut pengamat perbankan dan dosen ilmu hubungan internasional UNAS Jakarta, Hilmi R. Ibrahim, aksi kejahatan penggandaan atau pencurian data nasababang yang biasa dikenal dengan skimming, tidak hanya meresakan dan merugikan masyarakat pengguna jasa perbankan, tetapi juga merusak reputasi perbankan nasional Indonesia di mata internasional. Dalam kejadian skimming tersebut, maka Indonesia dapat dianggap tidak aman dan sekaligus tidak nyaman dalam melakukan transaksi perbankan. Daniel menambahkan, aksi kejahatan skimming yang pernah menerpa dua bank nasional beberapa waktu lalu, menunjukkan pihak pelaku skimming memiliki pengetahuan teknologi canggih. Artinya, pelaku kejahatan itu terus mempelajari perkembangan teknologi dengan cepat. Ia juga membeberkan sejumlah kegiatan yang potensial menjadi target cybercrank dalam kegiatan perbankan antara lain, layanan pembayaran menggunakan kartu ATM atau kredit pada situs-situs toko online dan layanan perbankan daring. Selain itu, Daniel menegaskan kembali bahwa kejahatan skimming merupakan tindakan pencurian data informasi yang ada dalam kartu ATM atau KK dengan cara memindahkan data tersebut di kartu yang kosong. Karena kita temukan ada kan pembayaran yang dikumas dalam plastik, makanya ada yang di dalam, ini perlu diaturan-aturan. Yang ketiga tentunya kami ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini mempunyai satu peringatan. Peringatan atau yang meninjam setelah dapat alkohol, kita harus sadar betul bahwa mengkonsumsi penggunaan hidup alkohol itu tidak bisa sembarangan. Jadi kita jelas, modusnya juga jelas, modusnya, ini sangat berbeda ya. Modusnya sendiri adalah dengan memasang alat pada slot mesin ATM, cara kerjanya mencari mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan dan sepi, kebanyakan untuk pelaku berasal dari negara luar atau asing. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih. Terima kasih.